Intro Selamat malam Sudah buka ya? Sudah dong, sudah cukup kenyang? Belum Belum yaudah Nanti dilanjut lagi bukanya ya Selamat malam yang lagi nonton Sudah buka ya? Lagi ngumpul sama keluarga mungkin baru sampai di rumah Atau mungkin ada yang nonton tapi belum ada di rumah Mungkin streaming lewat netmedia.co.id Gak masalah juga yang penting kita disini ngumpul selama satu jam Kita ngobrol bareng-bareng, oke? Oke, bagus Lebaran sebentar lagi Gak kerasa ya? Dua minggu lagi bener gak sih? Eh, satu, dua, ya dua minggu lebih dikit lah ya Yang paling saya suka waktu saya masih kasihan tentang lebaran adalah tentunya Baju lebaran dan ayah saya suka dapet parsel lebaran kayak ini Siapa yang mau parsel lebaran dari Sarah Sehan? Oke, mau Mau, mau, oke Yang mau parsel lebaran kita punya tiga parsel lebaran kayak begini Dan silahkan tweet apa kue lebaran favorit kamu Silahkan tweet ke at Sarah Sehan underscore net Tweet sebanyak-banyaknya Jangan cuma satu, jangan cuma dua, jangan cuma tiga ratus Kalau bisa lima ratus sampai bengkak itu jempol Dan langsung dapet ini Oke, kalau gak ada yang sampai dua ratus tweets Terpaksa pembawa acara yang bawa ini pulang Tenang, nanti yang nonton disedi aku kasih ini Ada, oke? Ya? Dua orang satu Pelit banget ya pembawa acaranya Siapakah tamu sayang pertama? Tamu sayang pertama ini sudah lama sekali berkecimpung di industri film Indonesia Kita lihat film-filminya seperti apa Silahkan Suatu ketika aku ingin menjelaskan diriku pada diriku sendiri Dan perkara ini menohokku dengan sebuah kejutan Pantas Pantas kaseng kuni curang bermain gaduh Hingga Yudhistira kehilangan martabatnya Tidakkah kau mau lihat mama bahagia Orang yang sudah dua kali kehilangan anak tersebut Betapa besar ingin kau tuh melihat dunia Sekarang sepertinya kau hanya mau membuktikan bahwa kau bisa melawan bunda Baiklah langsung aja saya panggil Saya sangat mengagumi sosoknya Yayang Senul Selalu tampil cantik dan mengemaskan Kenapa kepalanya dipegangin takut ngelinding ibu? Takut jatuh Ini kan dalam rangka bulan puasa Oh iya Orang Minang kayak gini nih kalau makanya Oh begini makanya bener ya Iya ini Di sawah-sawah Kenapa dipegangin takut jatuh perlu lakban gak biar nempel? Enggak juga Soalnya sebetulnya gue males makanya Enggak jadi Oke Silahkan duduk ibu cantik Soalnya Ibu cantik Soalnya kesantunan itu ada di semua bukan cuma di rambut Bukan cuma di rambut ya gak masalah Aku juga setiap gak ada kok aku gak pake Ini cuma ini aja ini juga palsu Oh Jangan nanti sakit Jadi kita sudah lihat tadi beberapa filmnya itu cuma beberapa aja Selain film penghargaannya juga luar biasa Ini penghargaannya Pemeran pembantu wanita terbaik FFI Tahun 92 aku belum lahir untuk film Bibir Mer Bohong Bohong Tapi Tapi dapat penghargaan bener ya Iya Bener ya Best Actress Cinephone Award 2002 untuk Eliana Eliana Tadi kita lihat cuplikannya juga Pasangan aktris terbaik di Aduh gak bisa bacanya coba dibaca Pasangan aktris terbaik di Deauville 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 Asian Film Festival di Perkansi Pasangannya ini kan sama Rachel Sama Rachel Sebutunya sama adik mustinya Iya waktu itu adikku sempat ikut Dan dia lari sebelum mau take Dia kawin lari Dia kawin lari Dia pergi dan dia menikah ya Iya 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 Kenapa bukan aku abis itu yang dipanggil Oh iya iya Kenapa Rachel ya Atau gitu kan aku langsung jadi Pintang film Pintang film Pintang film ini banget loh Tapi mungkin kalau sama Kamu adiknya adik kan Aku adiknya Iya iya i know Aku adiknya anaknya adik Adiknya Aktris terbaik IKJ World 2012 Pemeran utama wanita terunggul Apresesi film Indonesia 2012 Untuk mata tertutup Aktris pemeran utama terpilih Piala Maya 2012 Aduh banyak sekali Banyak sekali Ya itu kuenya Nah dipakein aja deh Nggak makan Nggak masalah tapi nanti susah jawab pertanyaan aku Nggak apa-apa Nggak apa-apa Dari semua film yang pernah dibintangi Film mana yang paling berkesan Silahkan dikunyah dulu Nggak apa-apa dikunyah dulu Nggak apa-apa dikunyah dulu Eliana 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 Kenapa paling berkesan Selain karena adik Waktu itu sempat Hampir mau main Terus nggak jadi Nggak ada adik Nggak ada adik Tapi kan ada Rahel Berkesannya karena apa Ceritanya Itu pertama kali Minum dulu Minum dulu Saya pertama kali Saya menjadi penutama Pertama kali Itu pertama kali Padahal saya punya suami kan Alifin Senur Iya Sutradara besar Betul Nggak pernah terkes Nggak pernah terkes Nggak pernah terpilih Terpilih Karena nggak cocok untuk peran-peran yang dia bikin Pernah komplain nggak Pada saat itu Kesang sutradara yang juga suami Bahwa tidak Nggak pernah komplain Karena Saya juga tahu bahwa saya nggak pantas Nggak pas untuk peran-peran itu Setelah sekian lama Berbagai macam film dibintangi Akhirnya di Eliana-Eliana Itu mendapatkan peran utama Ya gimana rasanya Sebetulnya bukan peran utama ya Tetap aja peran utama Itu kan mendampingi Rahel Ya Tapi disini Di Doville ini Itu namanya Best Duo best actress Duo best actress Berarti kami berdua-berdua ini Best actress Jadi bukan Dia peran utama Saya peran pembantu Bukan Dua-duanya Sebagai peran utama Itu memang unik banget Itu filmnya unik banget Mengisahkan tentang Kutadara Riri Riza Riri Riza Betul Itu mengisahkan tentang Hubungan antara ibu dan anak Anaknya bandel sekali Anaknya bandel sekali Nggak kamu mungkin ya Makanya aku nggak di casting Untuk film itu Karena kan aku wajahnya manis banget Jadi Sekarang lagi ada Film apa yang ke depan Lagi dikerjain Katanya ada di bulan September ya Oh iya masih lama Di bulan September Itu ada film judulnya Cahaya dari Timur Cahaya dari Timur Sudadarannya Rangga Sasongko Oke Dia Ini true story ya Tentang ketika setelah Huruhara di Ambon Tahun 2000 Berapa tuh Yang beberapa tahun lalu ya Kemarin Itu mereka menghimpun Anak-anak Umur 11-12 Daripada ikut-ikut demo Ikut-ikut berantem ya Daripada ikut ribut-ribut Di himpun main bola Olahraga Dan memang mereka tuh Oke-oke banget Oh gitu Di kota namanya Tulehu Tulehu itu sekitar-kitar 40 menit Dari Ambon Ini cerita bener ya Cerita bener Cerita beneran Dan dua Yang saya tahu Dua dari Anak-anak itu Sudah di luar negeri Yang satu di Brazil Oh main bola Iya Yang aslinya Yang aslinya Yang benerannya Yang salah satunya namanya Alvin Oke Yang saya perankan sebagai ibunya Ibunya Alvin Alvin di Belgia sekarang Wow Hebat juga ya Dan filmnya nanti kita bisa lihat Tentunya kalau baru mau shooting September Berarti mungkin tahun depan baru rilis ya Iya kali Nah sekarang malam ini saya akan ke Ambon Ngapain Nanti jam satu Mau ngapain ke Ambon Jam satu jereng Mau ngapain Ini live kan Iya ini live Jam satu Jadi gak usah bohong Ngapain ke Ambon Jam satu Untuk mempelajari logatnya Oh ini Nah kalau memang bintang film tuh kayak gitu Gak sekerja datang ke reading atau apa Langsung bener-bener datang ke tempatnya Untuk mempelajari bener-bener dari orangnya Iya Supaya ada Ada suasana Ambon itu Benar Kalau cuma diajari Nah, 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 nah Itu gak bisa Mesti mendengar Supaya bisa Berapa lama disana? Empat hari Oh empat hari Untuk mendalami peran Keren banget Tapi ini ada artikel Katanya Yang Senur Film Indonesia sedang tidak berbobot Benar Aku tuh selalu menampilkan artikel kayak gini Karena kadang-kadang Kalau orang yang bersangkutan ditanya Enggak Bukan begitu ceritanya sebetulnya Jadi Apa nih komentarnya tentang artikel ini Ya, mau membaca Apa aja Apa dia yang ngomong Ya, jadi pokoknya Kesimpulannya adalah Film Indonesia ini sekarang Jadi kualitasnya lagi tidak Bagus mungkin ya Ada beberapa film yang kurang berbobot Tapi menurut pandangan Ibu cantik Ibu cantik sendiri Gimana Ibu Tentang film-film Indonesia sekarang Soalnya gak semua gak berbobot Ada beberapa yang bagus Ya, makanya beberapa Ya, antara 5 sama 10 ada Ada Yang berbobot pastinya Kita kan tahu kemarin-kemarin juga ada film Anak-anak yang baru keluar Yang bagus juga Anak-anak suka pas liburan kemarin Dimana pun begitu kok, Sar Ada yang bagus, ada yang jelek Ada yang banyak yang jelek Tapi ada beberapa bagus Maksudnya ada beberapa yang cukup Cukup signifikan Itu dikatakan bagus Ada yang bisa memberi inspirasi Ke orang banyak Ada yang sekedar memang hiburan Ada yang nangkut-nangkut Tapi masih beragam Dimana-mana Bukan cuma di Indonesia Sama seperti orang kan Orang banyak ragamnya kan Gak semua yang bisa Kayak Sarasehan kan gitu Yang menghibur tapi berbobot Sebetulnya banyak Cuman aku tuh dukunya kuat banget Ah masa Saya gak percaya Mungkin pembohongnya kuat banget Tapi saya gak percaya soalnya Oke Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Jangan kemana-mana masih Dengan Ibu Candi Kayang Senur disini Ini patut dicontoh sekali ya Untuk Apa namanya Pekerja seni-pekerja seni Yang baru terjun ke industri ini gitu ya Gue liat tuh di TV Di monitor itu Gue kayak mak-mak banget ya Enggak gue kayak mak-mak banget ya Enggak Kayak bintang film Kayak bintang film Kayak mak-mak banget Aku yang kayak mama Enggak Kamu kayak Enggak Aku kayak supermodel Enggak juga Enggak juga Enggak Aku eksekutif Mereka sebetulnya cita sama aku kok Aku seperti eksekutif Presdir Aku eksekutif Tereta api bagian eksekutif Aku tadi bilang bahwa ini patut banget dicontoh Untuk orang-orang baru yang ingin terjun ke industri seni peran Ke industri film ya Jadi seni peran misalnya Tadi bilang ini jam 1 nanti mau ke Ambon langsung Karena nanti di September memulai syuting di Ambon Jadi mendalami perannya sebagai orang Ambon ya Supaya bicaranya seperti orang lokal Tapi selain dapat penghargaan untuk film-film juga penghargaan sebagai istradara juga sudah ada ya di Bukan Perpuan Biasa itu serial TV ya Jadi bintang film sudah Stradara sudah dapat penghargaan juga Katanya nari juga bisa Seorang ibu sudah Seorang ibu sudah Istri sudah Yang belum apa lagi coba Nari kan bisa kan Nari bisa kan Bisa Bisa Nari tradisional Waktu kecil ya Nari payung Nari piring Lucu deh imut-imut gue waktu itu Sangat imut-imut gue Tapi piringnya benar-benar gak bisa jatuh gitu Iya malah Malah di atas piring Yang di atas piring gitu Di atas piring gitu Narinya di atas piring Nah jadi mesti jalan di atas piring gitu Boong apa beneran nih Betulan Swear I swear Oke dari di atas piring bisa Tapi kalau nari yang kayak begini bisa gak Aku pasang video dulu sebentar ya ibu cantik ya Ini dia Sebentar ibu cantik baterainya habis Ini dia Gak kelihatan tadi Gak kelihatan Belum kelihatan Cuma bareng sama aku Ini kan fansnya Ini sekarang fansnya ini banyak anak-anak muda yang pengen tau Aku gak liat silam bibir mer katanya Jadi aku pengen tau Seorang yayang senor tuh bisa apa selain bisa Stradara Gue suka nonton loh di sana sehan Orang suka di jahilin deh Aku gak Aku gak ajak Gue suka nonton loh Gue sering sekali nonton And you're one of the best shows Thank you Aku gak ngejahilin Aku ngajak dance bareng Siapa tau kita berdua bisa bikin girl band Kita bertulah Oke ibu-ibu band Pasang musiknya mana coba Musiknya jadi Ada musik Mungkin Mas Riu Riza Mau bikin Eliana Elena part 2 Sekarang Rahelnya sudah besar Sudah dewasa Aku jadi main mentor Jadi berubah Dia ketawaannya ini ya Oke Nyanyi bisa gak nyanyi? Oh yes Indonesia Tanah air Beta Iya oke Apa yang gak bisa? Ini lagu ini bisa gak? Abdi te Ayena Gaduh hiji Boneka Teng teingan Kunaon ngantungkan abdi Kalau pekerja sini Apa ayo lagi Lagi Semuanya bisa Semuanya bisa Ada Kalau sudah Apa namanya Setelah sekian lama Akhirnya mendapatkan peran utama Saat itu Atau peran yang sama dengan peran utama Ya di Eliana Ada gak sih peran yang Pengen banget dimainkan Tapi sampai sekarang belum? Gak bisa mikir Apa aja kali ya Kalau pekerja semua Apa aja Pokoknya selama tidak tolol Gak bodoh Dan tidak yang Ya gak bodoh ya Apa aja Gak slapstick gitu Gak Maksudnya bodoh itu apa? Slapstick oke Asal bener gitu Asal bagus gitu Oke Horror juga oke Asal bener Gak tolol gitu Horror mau? Kalau jadi hantunya juga gak apa-apa Gak apa-apa Asal bener gitu Asal bagus Oke asal bener Tapi yang gak suka saya kali Futuristik kali gak suka ya Oh jadi kalau jadi alien gak mau? Gak Atau astronot Star Wars Gak suka nonton Gak mau Oh kalau science fiction Maksudnya gak mau science fiction Oke gak apa-apa Jangan ngambil gitu Nanti gak bisa berhenti Nanti layarnya gitu Kita jaya Tadi udah nyanyi ya Kalau nge-rap bisa gak nge-rap Asal Ya gak bisa lah Masa nge-rap aja Gak bisa Tidak Bukanya udah keren Pasti bisa Gak bisa lah Gak bisa lah Gak bisa lah Sarah Bego Sarah Top Nge-rap Nge-rap tentang acara ini dong Pakai musik Sarah Show Sarah Show Ini siapa tau Soalnya aku pengen Mbak Mira Lesmana Mas Ririza Atau Joko Anwar Mungkin lagi nonton acara ini Ternyata mereka ngeliat Oh bisa juga nih Seorang yang Senur Disandingkan dengan Dengan apa namanya Dengan Dengan Sarah Sehan Dengan yang keren ini Oh iya Sarah Oke Kita nge-rap Untuk acara Sarah Sehan Show Ya pakai musik ya Ada musik ya Sarah Sehan Show Sarah Sehan Show Saksikan jam 7-8 Cuma di net 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 Hai kece Dia kece Semua kece Yang itu udah kece Nonton lah Nonton lah Joko Anwar Mari nonton Sarah Sehan The Show The Show Hooray 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 Oke You are making me You are making me Making a fool of myself Of course never Never You will never look like a fool Enggak aku tuh cuman pengen liat Bahwa memang begitu Kalau orang yang Apa berkencipung di dunia seni Karena gue pasti marah deh Bisa semuanya Bisa nge-rap bisa Nyanyi bisa Karena kalau film Udah tidak diragukan lagi Kalau aku bilang Coba acting-actingan Udah gak usah Ntar kita mesti ngasih penghargaan Bawa pulang ini aja Gitu kan Nangisnya gitu Aku tuh Nah aku pengen tanya Kalau misalnya harus ada si nangis Aku tuh dari dulu gak pernah Paling gak bisa Paling gak bisa nangis Kemarin lagi main FTV For TV Gak bisa nangis Seorang yang senur gak bisa nangis Serius Oke Jadi kalau harus nangis Gak ada peran yang harus nangis Ya Untung-untungan Itu ada mata keluar Yang memikirkan sesuatu Atau memikirkan peran Mikir sesuatu Tapi untung-untungan Because I'm always happy Apa yang boleh ditangisin Iya selalu happy Benar sekali Nah ini ada artikel nih Saya ingin ke Brazil sebelum meninggal Mau ngapain ke Brazil Oh I love it Pengen dancing on the street gitu Oh pengen dancing Brazil kan fair gitu Pesta gitu Tapi kan kemarin Brazil lagi rame Lagi chaos Orang-orangnya lagi pada demo Pokoknya kan jauh sekali itu Udah jauh sekali Musi lewat ini lewat itu Panjang perjalanan Belum pernah keberanjat sama sekali Belum ada kesempatan Itu pengen Ada tiga kota yang saya pengen ya Brazil, Shanghai, sama Moskow Moskow udah Moskow udah Berkat si Bulan Guritno Bikin film Dilema Itu sudah Oke Waktu itu jadi sambil kerja juga Shanghai sama Brazil Shanghai kan deket kalau Shanghai Kalau gak punya kesempatan Bagaimana Hah? Kalau gak punya kesempatan Bagaimana Siapa yang mau ajak Ibu cantik yang senor ke Shanghai Pengen banget ke Shanghai Kalau aku bilangnya Nanti kalau ke Brazil Ajak aku ya ibu cantik ya Bukan Lu mau ya Pengen cahaya Yaudah Gak usah ke Brazil deh Kalau main film ajak aku dong Aku tuh cocok peran apa kira-kira Aku cocok peran apa Nih aku bisa Nih marah Hah? Iklan sebentar lagi Kita kan pernah main satu film Kita pernah main satu film Yang sama si Mucu Eh sama Risa Satisapi Risa Satis Risa Satis Risa Satis? Risa Satis? Pernah kan? Iya Jangan kemana-mana Masih ada tamu yang lain Tetap bisa rasa sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan dolab Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa sevi Patipa dan cảmala Jangan lupa IG Terima kasih.